Pria asal Thailand yang menanggap ular kobra sebagai reinkarnasi dari kekasihnya yang telah meninggal beberapa tahun silam. Ia kerap menghabiskan waktu bersama dengan ular kobra sepanjang 3 meter itu. Apapun kegiatannya, selalu dilakukan berdua. Mulai dari menonton TV, pergi ke gym, bermain karambol, bahkan piknik romantis di atas bukit. Kisah pria yang belum diketahui namanya ini menjadi viral setelah diposting oleh Woranan Sarsalin dari Kacanaburi, Thailand di akun Facebooknya. Meskitlah banyak orang yang memperingatkan akan bahaya jika hidup bersama ular mematikan, pria ini tetap tidak mengindahkannya. Tak hanya di Thailand, di India pria bernama Sandip Patel bahkan memutuskan untuk menikah dengan ular kobra. Karena percaya jika ular kobra tersebut adalah reinkarnasi dari seorang wanita cantik dan baik hati yang ada di kehidupan sebelumnya. Mendengar istilah reinkarnasi, Anda pasti langsung berpikir tentang filsafat dari agama Hindu atau Buddha. Ya, secara umum reinkarnasi adalah kelahiran kembali. Hal ini merujuk kepada suatu kepercayaan bahwa seseorang akan meninggal dan dilahirkan kembali dalam kehidupan lain. Yang lahir kembali ini bukanlah wujud fisik orang itu, melainkan jiwa orang yang telah meninggal akan mengambil wujud tertentu, sesuai hasil perbuatan yang telah lalu. Bagi agama-agama di timur, agama-agama yang tumbuh di India, Tibet, China, Jepang, dan di Kepulauan Nusantara, reinkarnasi bukan lagi sebagai hal yang aneh. Faktanya, reinkarnasi juga telah dipercaya sejak zaman Yunani dan Romawi yang menjadi sumber dasar filsafat dunia barat. Pada kedua budaya ini, reinkarnasi diterima sebagai kepercayaan. Di antara filsuf Yunani kuno, Plato yang hidup pada abad ke-5 hingga ke-4 sebelum masehi, percaya bahwa jiwa sebenarnya tidak pernah mati dan mengalami reinkarnasi berkali-kali. Lalu kapan reinkarnasi itu berakhir? Ya, segala sesuatu pasti berakhir. Menurut kepercayaan agama Hindu, reinkarnasi berakhir bila sang manusia mengalami moksa atau telah menyatu dengan Tuhan. Sedangkan dalam kepercayaan agama Buddha, kelahiran kembali tak akan terjadi lagi bila roda samsara telah berhenti. Sang jiwa selanjutnya menuju ke alam nirwana. Dalam kepercayaan agama Kristen, umumnya tidak mengenal konsep reinkarnasi. Seseorang akan terlahir, hidup, kemudian mati dan menunggu dibangkitkan di hari kiamat untuk menentukan apakah seseorang akan masuk ke surga atau neraka. Begitupun dalam agama Islam, tidak ada yang namanya reinkarnasi. Jadi, berapa banyak orang percaya pada reinkarnasi? Menurut data dari Pew Forum, berdasarkan survei tahun 2009 tentang agama dan kehidupan publik, dengan melihat agama tertentu yang meliputi konsep reinkarnasi sebagai keyakinan mendasar. Di antaranya, kita akan menemukan pengikut Hindu sekitar 950 juta, Buddhisme sekitar 500 juta, Sikh 23,8 juta, Jainisme 4,2 juta, Sinto 4 juta, dan Taoisme 2,7 juta. Yang berarti jumlah total 1,4 miliar orang atau perkiraan 19 persen dari populasi dunia percaya pada adanya reinkarnasi. Namun, ada satu fakta menarik. Berdasarkan data dari berbagai sumber, diperkirakan sekitar 25 persen orang Amerika percaya pada reinkarnasi, dan satu dari sepuluh orang mengaku memiliki ingatan tentang pengalaman yang berhubungan dengan kehidupan masa lampau. Bila di negara India atau Thailand, kisah mengenai reinkarnasi bukan hal aneh, lalu bagaimana dengan kisah yang dialami oleh orang-orang Barat? Beberapa kejadian yang menggegerkan publik dialami oleh bocah-bocah yang usianya masih di bawah 5 tahun. Sebuah kejadian aneh dialami oleh seorang ibu di Ohio, Amerika Serikat, bernama Erika Ruhman. Dia tadinya santai saja ketika mengetahui putranya Luke Ruhman, mulai sering membicarakan seorang wanita bernama Pam. Namun siapa sangka, Pam ternyata bukan sekedar teman hayalan bagi putranya yang masih berusia 2 tahun ini. Keanehan mulai muncul saat Erika iseng menanyakan dari mana Luke mendapatkan nama Pam, dan mengapa ia begitu terobsesi pada wanita tersebut. Jawaban yang keluar dari si kecil Luke sungguh membuat Erika terhenyap. Bocah ini mengatakan, dulunya ia adalah seorang wanita berambut hitam bernama Pam. Tapi Pam meninggal dunia karena tragedi kebakaran. Ia lalu menuju ke akhirat dan bertemu Tuhan. Oleh Tuhan, ia dikembalikan ke bumi. Dan bangun-bangun, tubuhnya berubah menjadi seorang bayi yang diberi nama Luke. Kemudian Luke juga menambahkan penjelasan bahwa Pam meninggal karena terjatuh dari sebuah gedung yang tinggi di Chicago. Erika tak menyangka mengapa Luke bisa menyebutkan Chicago. Padahal keluarga mereka tak pernah menyebutkan kata Chicago di depan si kecil, apalagi berkunjung ke sana. Erika kemudian menemukan sebuah fakta mengejutkan. Ternyata pada 1993, gedung Paxton Hotel di Chicago mengalami kebakaran dan menewaskan 19 pengunjung. Salah satu korbannya adalah seorang wanita berumur 30-an bernama Pam Robinson. Gus Taylor merupakan anak berusia 18 bulan asal Midwest Amerika Serikat yang juga mengaku terlahir kembali ke dunia. Ia mengatakan nama sebenarnya adalah Augie, yang tidak lain adalah salah satu nama kakek di dalam keluarganya. Ia menceritakan masa lalunya ketika ia masih hidup sebagai Augie secara mendetail. Bahkan mengungkap rahasia lama yang telah dipendam oleh orang tua dari keluarganya tersebut, termasuk rahasia ketika adik perempuan kakek Augie yang meninggal saat menjadi korban pembunuhan puluhan tahun lalu. Di Glasgow, Scotlandia, seorang anak kecil berusia 2 tahun bernama Cameron Macaulay menceritakan bahwa pada kehidupan masa lalunya, ia adalah seorang yang tinggal di sebuah pulau di Scotlandia bernama Bara. Ia juga menceritakan tentang sebuah rumah dengan warna cat putih di sebuah pantai dekat lapangan pesawat. Ia juga mengatakan bahwa ia memiliki seekor anjing bernama Putih Hitam dan nama ayahnya bernama Shane Robertson yang telah meninggal dunia. Karena ia terus menangis meminta pergi ke Bara untuk bertemu ibunya, akhirnya ia pun dibawa ke sana dan memang benar bahwa keluarganya menemukan rumah yang bercat putih di dekat lapangan terbang yang letaknya ada di sekitar pinggir pantai. Fakta lainnya, ternyata rumah bercat putih adalah milik seseorang bernama Reburton yang memiliki seekor anjing juga bernama Putih Hitam. Tidak hanya itu, Cameron Macaulay juga hafal lorong-lorong di rumah itu. Akhirnya kisahnya pun didokumentasikan di sebuah acara televisi yang ada di Inggris sebagai kisah reinkarnasi terbaik. Dan terakhir ada bocah bernama James Leininger yang tinggal di Louisiana, Amerika Serikat. Semua bermula ketika umur 2,5 tahun, ia dibelikan ayahnya mainan pesawat terbang. Tiba-tiba saja, sang bocah teringat akan kehidupan masa lalunya sebagai pilot Angkatan Udara Amerika. James juga bercerita kepada ayahnya bahwa ia pernah mengikuti Perang Dunia Kedua yang kemudian meninggal di Iwo Jima lebih dari 50 tahun lalu. Ayahnya akhirnya menemukan peristiwa yang mirip dengan pilot James McCready Houston Jr. yang meninggal seperti yang anaknya ceritakan. Ayah James menghubungi pihak keluarga si pilot dan memberikan gambar yang sering digambar oleh anaknya. Faktanya, adik pilot yang dihubungi ayah James juga mengirim foto pesawat asli yang dikirim Angkatan Udara setelah James saudaranya meninggal. Dan foto dengan gambar tersebut ternyata sama persis. Dan pemirsa itulah kisah tentang reinkarnasi. Apakah Anda termasuk orang yang percaya akan adanya reinkarnasi?